Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Sebelum saya mulai, silakan ya. Kalian mengisi form kritik dan saran di webchat. Linknya sudah saya taruh di situ. Saya nggak minta isi nama dan name, jadi langsung isi aja kritik dan sarannya. Jadi sebenarnya anonim ya. Jadi nggak perlu takut. Silakan isi apapun itu. Untuk evaluasi di perkulian saya, sehingga nanti kalau ketemu saya di semester depan ada perbaikan ya. Walaupun kadang pihak kampus minta ada evaluasi biasanya ya. Tapi kan itu biasanya dikumpulkan dan dibaca di data di pihak kampus ya. Di bagian lembaga penjamin mutu. Jadi nggak, bukan untuk dosen. Jadi kalau yang form ini untuk perkulian saya, jadi saya tahu apa saja masukan yang perlu dievaluasi. Siapa tahu mungkin ada masukan atau saran yang bagus, saya implementasikan di perkulian nanti ya. Jadi yang belum isi silakan diisi. Saya harap sih semuanya ngisi ya. Jadi nggak perlu takut dimarahin atau apa ya. Karena saya nggak nyimpen nama dan nimnya. Oke. Saya mulai perkulian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aturan ya kalau pertemuan terakhir itu. Biasanya kalau offline kan biasanya foto bareng. Karena ini online, nggak bisa foto bareng. Jadi nanti minggu depan saya wajibkan untuk on camera dan masing-masing menggunakan background image yang nanti saya buat ya. Background image-nya untuk nanti kalau bisa difoto bareng, buat dokumentasi lebih bagus background image-nya. Sama seperti kalau kalian mengikuti seminar, webinar itu kan, diminta untuk background-nya disesuaikan dengan acara tersebut. Nanti di pertemuan terakhir nanti akan saya buat background untuk yang dipasang dan mengaktifkan kamera di pertemuan 15. Di pertemuan hari ini, selain menjelaskan tentang konsep trigger, pada MySQL saya akan jelaskan terlebih dahulu proyek UAS yang akan kalian kerjakan. Proyek UAS itu tugas individu. Proyeknya adalah karena mata kuliah kita adalah sistem basis data. Nanti proyeknya buat sistem. Nanti akan saya jelaskan aspek apa saja yang dinilai. Terus kalian buat presentasi. Presentasinya kalian bisa pilih dengan offline, ketemu saya untuk demo proyeknya. Atau bisa dengan zoom untuk janjian dan jam berapa. Atau bisa dengan presentasi dengan kalian buat video YouTube. Kalau nggak sempat zoom, nggak sempat offline. Kalian buat presentasi untuk proyek yang kalian buat di YouTube. Di video sebenarnya. Nggak harus YouTube kalau mungkin kalian malu. Kalian bisa upload di Google Drive. Yang penting bisa saya apply. Saya harap di YouTube nanti biar tambahkan hashtag Universitas Pelibata Bangsa. Biar untuk menaikkan enhancement di pencarian YouTube. Sebelum saya masuk ke konsep trigger, kalau dari namanya sih kalian harusnya sudah paham apa yang dimaksud trigger ya. Kalau sering baca di media sosial gitu. Entah di Twitter atau Facebook. Atau di Instagram. Mungkin ada komentar-komentar biasanya. Jangan gampang ke trigger gitu ya. Trigger itu artinya pemicu ya. Terpicu ya. Terpacu gitu ya. Kalau dari biasanya itu pemicu. Jadi trigger itu sebuah sesuatu kondisi yang ketika itu dijalankan akan memacu, memicu sebuah query SQL. Belasan detailnya nanti di sebelumnya saya jelaskan dulu untuk proyek UAS-nya. Jadi proyek UAS-nya itu adalah buat laporan. Otomatis ada laporannya ya. Bisa PDF atau PowerPoint terserah kalian. Sistem buat laporan dan juga presentasi. Sistem yang sudah dibuat atau yang sudah kalian ambil di tugas delapan ya. Aspek apa saja yang dinilai. yang pertama kalian jelaskan dulu desain database-nya. Karena matau kuliah-mantau kuliah sistem bus data ya. Database-nya itu aspek pertama yang dinilai. Tidak ada masalah dalam pembuatan desain database ya. terus sistem itu bisa create update-delete. ada proses update, insert dan delete di masing-masing tabel. terus nanti ada saya tambahkan materi hari ini yaitu kalian masukkan fungsi trigger. dijelaskan fungsi trigger-nya itu di mana berjalan atau enggak gitu ya. Kalau enggak berjalan itu kenapa enggak berjalan gitu ya. Jadi enggak perlu takut kalau error atau apa ya. disampaikan saja error-nya di sini. Siapa tahu nanti saya bisa kasih masukkan. Kalian bisa revisi di nanti di UIS usulan mungkin ya. Bisa diperbaiki. Jadi harus ada fungsi trigger-nya di dalam sistem yang kalian buat. selanjutnya ada menu proses transaksi. Maksudnya apa proses transaksi itu? Proses ketika insert dua tabel gitu ya. Proses transaksi ketiga. Contohnya di kasus contoh yang diambil adalah yang paling mudah perpustakaan gitu ya. Proses transaksi itu adalah menu ketika kita memasukkan nama mahasiswa atau nama siswa ini melakukan peminjaman terhadap buku ini gitu ya. Itu namanya proses transaksi. Jadi nama ini minjam buku ini tanggal sekian. Nah itu proses transaksi. Kalau penjualan ya nama barang ini dibeli tanggal sekian, jam sekian, totalnya sekian. Itu proses transaksi. Nantinya ada proses laporan. Ini bisa dalam bentuk PDF atau cetak dalam bentuk PDF atau Excel. Nanti saya kasih contohnya. Terus yang terakhir yaitu ada proses login-lockout. Login-lockout tapi menyimpan password-nya harus dalam bentuk MD5 ya untuk keamanan. Jadi nggak boleh password, sebenarnya password-nya adalah 123 disimpan di database 123. Nggak bisa, nggak boleh ya. Jangan seperti itu. Untuk keamanan harus dienkripsi dulu dalam bentuk MD5 atau metode enkripsi lain, nggak apa-apa. Tapi untuk standarnya sih yang dipakai MD5 ya. Nah ini untuk project UAS-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau tanya-tanya Pak. Ya silakan. Ya silakan. Kalau tidak ditulis saja ya. Mungkin kalau speakernya ada gangguan, boleh ditulis di chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Ya silakan. Bisa ditulis di chat. Di chat di zoom ya. Tugas UAS untuk yang bikin video dikirim lewat apa-apa. Nah untuk tugas UAS standarnya pakai YouTube ya. Tadi saya sudah bilang ya. Kalian upload di YouTube, kalian kirimkan link-nya sama laporannya ya. Kalau malu dari YouTube, boleh di lewat Google Drive ya. Videonya di upload di Google Drive. Yang penting bisa saya buka atau bisa saya apply. Seperti itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Selamat malam, Pak. Ya. Selamat malam. Pak, semisal sebelumnya kan sudah mengumpulin tugas di tugas 8 dengan studi kasus. Ada misalkan ntar ganti studi kasusnya gimana, Pak? Kalau kalian ganti studi kasus, kalian kumpulkan lagi tugas 8-nya, kalian update. Baik, Pak. Seperti itu ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi sekarang minggu ke-14. Minggu depan, minggu 15. Terus biasanya ada minggu tenang gitu ya. Baru UAS. Biasanya terus ada UAS susulan gitu. Jadi saya kira waktunya cukup panjang ya. 14, 15, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sampai UAS. Kalau nggak cukup, kalian nanti boleh bisa gunakan UAS susulan ya. UAS susulan bisa 2 minggu setelah UTS ya. Setelah UAS ya. Sudah hampir sebulan waktunya. Saya kira cukup untuk buat sistem sama buat demo programnya, videonya. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi hari ini tentang trigger. Jadi nanti kalian silakan implementasikan. Misalnya hari ini sampai minggu depan nggak ada tugas ya. Tugas terakhir yang kemarin, backup, restore. Sebenarnya saya pengen nambahkan juga di aspek yang dinilai itu ada menu backup dan restore ya. Itu kalau pengen nambahkan juga boleh. Bisa ada menu backup dan restore data tabel dari sistem yang kalian buat. Pertama penjelasan tentang trigger. Trigger dapat didefensikan sebagai himpunan kode. Sebenarnya sama seperti prosedur atau fungsi ya. yang akan di eksekusi secara otomatis sebagai respon atas suatu kejadian atau berkaitan dengan tabel basis data. Berdasarkan raw ngelengkupnya, trigger diklasifikan menjadi dua jenis. Raw trigger dan statement trigger. Trigger baris atau raw mendefinisikan aksi untuk setiap baris tabel. Trigger pernyataan hanya berlaku untuk setiap pernyataan, insert, update, dan delete. Dari sisi perilaku dibedakan menjadi dua, before, dan after. Bentu dasarnya seperti ini. Saya nanti langsung kasih contoh ya. Trigger name, nama, waktu, dan lain sebagainya. Nah ini contoh, trigger itu digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama melakukan update data otomasi ketika terjadi perubahan. Contohnya adalah sistem penjualan. Jika di-entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Ini yang paling sering, contoh yang paling sering dipakai. Tadi semua saya punya tabel stok barang gitu ya. Terus ada tabel barang masuk. Ketika barang masuk itu dikita tambahkan, di tabel stok barang itu otomatis bertambah gitu ya. Itu contoh yang paling sering dipakai, atau mungkin kalian bisa ambil contoh seperti itu. Stok biasanya, stok atau penjualan, dan lain sebagainya. Saya ganti ke screen biasa biar saya bisa anotasi. Yang pertama seperti stok barang. Saya kasih gambaran biasa, saya bisa colet-colet di sini ya. Di sini ada tabel stok ya. ID barang contohnya 1. ID barang ke 1 itu sapu gitu ya. Stoknya ada 3. Nah di sini kita buat tabel barang masuk ya. Terus ada insert data baru, ID barang sapu, masuk 1 gitu ya. Contohnya 1. Jadi kita buat trigger ketika bisa before atau after insert di tabel barang, kita otomatis melakukan update di tabel stok. Jadi ketika barang sapu ini masuk 1, kita tambahkan stok lama, kita tambah dengan stok baru. Stok barunya 1. Menggunakan penjumlahan di MSQL. Nanti otomatis nanti berubah menjadi 4. Jadi sehingga tabel stok ini update otomatis, tidak perlu kita update manual. Yang kedua trigger dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Sistem terjadi perubahan secara otomatis akan menyimpan ke tabel log. Log itu catatan ya. Sumpah-sumpah kita punya tabel laporan. Kalau ada yang cetak laporan, kita simpan. Siapa yang cetak? Bisa juga menggunakan trigger. Jadi kita tahu. Ternyata yang cetak laporan itu ini. Jadi penanggung jawabnya ini siapa. Wissernya kita simpan. Atau terjadi perubahan ketika update delete. Jadi ketika ada yang salah, kita bisa tahu yang melakukan update delete itu siapa. Kita simpan ke data log. Atau trigger ketika ada yang login. Kita bisa simpan datanya username ini login jam sekian. Jadi ketika terjadi masalah itu yang terakhir login siapa kita bisa tahu. Yang ketiga trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Untuk menghapus trigger dapat menggunakan peterita drop trigger diikuti dengan nama trigger. Diikuti dengan tabelnya. Drop trigger, tabel namanya itu apa, trigger name. Contoh menghapus trigger bernama before insert yang ada di tabel pelanggan, drop trigger penjualan, titik before insert. Jadi dia maksudnya seperti fill ya. Biasanya tabel diikuti dengan fillnya, filenya. Ini trigger. Itu contoh untuk delete. Sekarang contoh membuat trigger bagaimana. Ini ada event yang kita gunakan untuk membuat trigger. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu after atau before. Beaver-nya. Setelahnya itu proses yang terjadi. Kita ingin insert. Trigger itu muncul atau pemicu itu muncul. Apakah ketika kita ingin ketika ada query insert atau query update atau query delete. Contoh. Dibuat dua tabel yaitu tabel mahasiswa. Jadi kalau masih bingung implementasi trigger di sistem ya kalian samakan aja dengan contoh yang di sini. Tinggal kalian kalau buat tabelnya barang ya. Log-log barang. Kalau tabel buku ya log buku. Kalau tabel service atau kendaraan ya disesuaikan dengan nama tabelnya. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa. Tabel log mahasiswa menyimpan perubahan pada data mahasiswa. Jadi ketika terjadi perubahan di tabel mahasiswa kita tahu apa saja yang dirubah di tabel mahasiswa. Tapi kalau di sini tabel alamat ya. Contoh dibuat dua tabel yaitu tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa. Log mahasiswa menyimpan perubahan data mahasiswa. Contohnya setiap ada perubahan data atau update alamat mahasiswa pada tabel mahasiswa. Maka akan disimpan di tabel log. Jadi log itu menyimpan perubahan pada tabel mahasiswa ketika proses update alamat. Dengan adanya log perubahan data mahasiswa maka akan memudahkan melihat di story. Data mahasiswa yang pernah berubah pada sistem. Dengan adanya log mahasiswa. Kalau tidak ada kita tidak tahu tabel ini sebelumnya berubah atau tidak. Data ini sebelumnya berubah atau tidak. Contoh kita buat dulu tabel mahasiswanya. Terus kita masukkan datanya. Di sini kita buat untuk tabel trigger-nya yaitu tabel log mahasiswa. Isinya itu id log. Name ini kita ambil dari di tabel mahasiswa. Jadi kita tidak menyimpan namanya. Itu namanya redundancy. Makanya saya minta di proyek UAS nanti penjelasan tentang desain database. Karena kadang masih ada yang redundancy. Menyimpan data yang sama di tabel yang berbeda. Di sini ada nama mahasiswa. Di tabel mahasiswa. Di sini juga ada tabel nama mahasiswa. Itu namanya redundancy. Yang disimpan itu primary key-nya. Kalau di sini name. Ini name. Untuk mengetahui namanya. Kita menggunakan query join yang kita pelajari sebelumnya. Terus ini kita simpan alamat lama. Alamat barunya. Terus waktu perubahannya kapan. Primary key-nya adalah id log. Ini sintak membuat triggernya. Standarnya seperti ini. Create trigger. Nama triggernya terserah kalian. Biar lebih mudah sih. Biasanya pakai underscore-nya diganti dengan update underscore alamat mahasiswa. Update underscore alamat mahasiswa. Artinya update alamat mahasiswa. Kapan trigger itu dipicu. Before. Ini bisa before, bisa after. Update on tabel mahasiswa. Update-nya bisa insert, update, atau delete. Kalau di sini contohnya hanya update saja. Before update on mahasiswa. For each row itu bawaan untuk semua row itu. Setelah itu kita tambahkan begin sampai end ini untuk menunjukkan bahwa query yang akan dipicu ketika proses update dilakukan. yaitu insert into tabel log mahasiswa. Set name. Set name ini artinya set di name log mahasiswa. Sama dengan old name. Ini bawaan dari MySQL. Fungsi dari untuk menyimpan data yang lama. Old name. Name yang lama. Alamat lama sama dengan old alamat. Alamat baru sama dengan new titik alamat. Waktunya kita menggunakan fungsi now. Fungsi now itu menyimpan hari bulan dan tanggal. Kita akhiri dengan delimiter. Kalau sudah kita jalankan dan tidak ada error. Kita buktikan. Jadi kita update data mahasiswanya. Contohnya mahasiswa dengan name 2140 ini. Kita ubah alamatnya menjadi Surabaya. Update mahasiswa. Set alamat sama dengan Surabaya. Wernamenya sekian. Nah dia akan memicu atau memicu trigger ya. Trigger gitu ya. Sebuah query yang akan memasukkan alamat lama dan alamat baru. Jadi name ini alamat lamanya adalah Bandung. Alamat barunya Surabaya. Waktu insertnya tanggal sekian. Jadi semuanya kita membutuhkan sebelumnya dia tinggal di mana kita bisa tahu ya. Walaupun kita sudah ubah di tabel mahasiswa. Kalau kita cek di tabel mahasiswa. Wername sekian. Dia sudah berubah di Surabaya. Tapi dengan kita melihat tabel log. Kita bisa tahu bahwa perubahan sebelumnya. Dia tinggalnya di Bandung. Itu contoh implementasi trigger. Kalau di implementasikan di lain di mana ya. Mungkin barang gitu ya. Harga yang lama. Harga yang baru. Jadi kita punya catatan harga sebelumnya itu berapa gitu ya. Atau stok lama, stok baru dan lain sebagainya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini tidak muncul di sistem ya. Jadi untuk ketika presentasi untuk menunjukkan bahwa trigger-nya berjalan ya. Kalian lakukan proses. Entah itu update, delete, atau insert ya. Terus tunjukkan tabel yang trigger itu ada perubahan apa gitu ya. Seperti itu. Oke kalau tidak ada yang ditanyakan saya lanjutkan ke proses contoh pembuatan transaksi laporan. Sini saya sudah membuat transaksi laporan. Linknya ada di sini. Saya taruh di materi. Ini saya ambil dari aplikasi yang dibuat di GitHub ya. Aplikasi penjualan site. Sebelumnya ini tidak ada proses export XL sama print ya. Saya tambahkan untuk sebagai contoh gitu ya. Sebelumnya hanya menampilkan data saja, data transaksi penjualan kelapa gitu ya. Saya tambahkan export XL dan print. Untuk sebagai contoh biar kalian bisa implementasikan di sistem yang kalian buat. Ini alaman home-nya aplikasi penjualan sawit. Mungkin kalau template-nya mau pakai ini juga tidak apa-apa ya. Tapi database-nya disesuaikan punya kalian. Kalau kita lihat di sini, di sini hanya ada tiga tabel sebenarnya. Ini adalah tabel transaksi. Ini data petani, biasanya istilahnya disebut data master ya. Data petani untuk menyimpan tabel petani, data sawit untuk menyimpan di tabel sawit. Ini proses transaksinya yaitu menambah data transaksi. Terus diikuti dengan laporan. Jadi secara umum pembuatan sistem itu seperti ini ya. Dibagi ke tiga. Yang pertama itu data master. Yang kedua data transaksi. Yang ketiga itu laporan. Kalau pengen nambahin mungkin di sini ada menu backup dan restore tabel. Itu juga bisa. Ini aplikasi penjualan sahit. Ada tiga menu. Ini data petani. Yang pertama untuk menyimpan data petani. Isinya ID, nama, alamat. Ini itu saja. Terus ini yang menu kedua adalah untuk menyimpan data sawitnya. Kode sawit, jenis buahnya, harga jualnya, potongannya berapa. Yang ketiga ini baru menu transaksi. Menu transaksi itu adalah proses insert data transaksi. Karena ini transaksi penjualan. Jadi pertama pilih petani. Ini otomatis. Namanya drop down dinamis. Jadi ini drop down ke bawah tapi ngambil dari tabel petani. Jadi jangan ketika kita transaksi ini drop down-nya bukan nginset manual. Karena kita tidak hafal tabel petani itu data petani siapa saja. Jadi dibuat otomatis. Nama petani apa saja kita pilih. Terus pilih jenis sawitnya. Ini kita ngambil dari tabel sawit. Dinamis juga menggunakan MSQL, PHP, MSQL. Kita tampilkan data tabel sawitnya. Baru kita simpan. Dan ini tambahan untuk berat buah baru diisi. Itu proses transaksi. Selanjutnya proses laporan. Nah ini proses laporan ada dua menu. Saya tidak haruskan dua menu. Kalian boleh beli salah satu laporan dalam bentuk di ekspor ke Excel atau di print. Langsung cetak seperti kontrol P gitu ya. Kalau di browser. Ini tambahan ini. Sebelumnya enggak ada menu ini. Saya tambahkan. Makanya saya kasih dua link. Yang pertama itu yang bawaan. Terus yang saya tambahin. Ada menu laporan. Sangat mudah sih untuk nambah print. Yang pertama kita buat. Ini linknya ya. Ini export LSS. Kalau di klik menuju ke export underscore xl.php. Nah isinya export xls itu seperti ini. Kita buat HTML biasa. Isikan data MSQL-nya. Tampilkan datanya. Nah untuk supaya dia otomatis ngexport ke dalam Excel. Ini hanya dua tambahan header ini. Ini content type aplikasi. MS Excel. Content Disposition Attachment File Name Data Pegawai.xls. Seperti itu. Ini untuk export xls. Kalau menu print lebih mudah. Kita hanya menambahkan script window.print ya. Diikuti dengan pertama buka script. Diakhiri dengan tutup script. Windows.print. Isinya adalah ini di file print.php. Isinya adalah data tabel dalam bentuk HTML. Tanpa perlu CSS HTML biasa. Kasih judul. Nanti akan keprint seperti sesuai dengan yang tampilan di dalam browser. Itu untuk pembuatan menu laporan. Ada yang mau ditanyakan? Ini salah satu aspek yang dinilai nanti. Jadi menu print atau laporan. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses login. Jadi harus ada proses login dan logout. Untuk membahas proses login dan logout. Kita harus paham dulu tentang apa yang dimaksud dengan session. Session ini yang kita gunakan untuk bisa proses login dan logout kita berjalan dengan baik. Jadi session merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut. Di mana data tersebut merujuk ke user client. Yaitu contoh penggunaan session adalah ketika user telah login di halaman tertentu. Maka ketika membuka halaman lain. PHP akan mengingat bahwa user tersebut telah login. Jadi untuk menunjukkan bahwa user itu telah login atau belum. Kita cek apakah sessionnya sudah ada isinya atau belum. Kalau belum artinya dia belum login. Kita arahkan ke halaman login. Untuk memulai proses menggunakan session kita harus tambahkan session start. Ini fungsi di PHP untuk menunjukkan bahwa sessionnya kita mulai. Kalau selesai atau ketika logout kita menggunakan session destroy. Buka kudung tutup burung ya karena dia itu fungsi kayaknya. Cara menambahkannya sangat mudah seperti kalian menambahkan di D++. Kalau di C++ standarnya integer nama sama dengan saya putih 2 seperti ini. Kalau di PHP menggunakan session karena di PHP tidak mengenal tipe data langsung saja. Session itu fungsi session. Terus kita sebenarnya write. Kita kasih key-nya itu apa. Session-nya itu apakah user atau rule atau login time dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Pakai ketip ya. User. Ya hampir sama seperti ini ya. Kita kasih variable itu isinya apa. Artinya ini kita kasihnya ketika proses login. Di login.php. Artinya session user sudah diisi. Jadi ketika dia membuka halaman lain apakah session usernya sudah diisi. Kalau iya artinya dia sudah login. Kalau belum artinya dia belum login. Sekarang ngeceknya biasanya menggunakan perintah if. Ini untuk membaca session. Jadi semuanya kalian menemukan error gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sering nanya gitu ya. Untuk mengecek kenapa sih kadang insert data kita tidak berjalan. Kemungkinan variabelnya tidak ada isinya atau yang lain. Paling sering seperti itu. Untuk mengecek apakah variabel kita ada isinya itu standarnya kita menggunakan perintah ecu. Kita cetak dari session user. Session user itu isinya apa sih. Kita menggunakan perintah cetak ecu. Atau menggunakan print sama aja. Di php ada dua fungsi. Untuk mencetak ecu dan print. Tinggal kita menggunakan ecu. Session user. Dia akan menampilkan isi dari variabel user. Untuk menghapus. Bisa menggunakan destroy. Atau bisa menggunakan unset. Itu sama saja. Sebelum saya jelaskan tentang contoh proses login. Ini ada beberapa fungsi yang sering dipakai ketika. Ini opsi saja kalian boleh gunakan atau enggak. Ada fungsi namanya strip slashes untuk menghilangkan garis slash. Ini untuk mencegah SQL injection. Sama seperti mysql real escape string untuk menyelangkan string-string aneh ketika orang login. Nanti saya kasih contoh proses. Proses bagaimana seseorang bisa login tanpa mengetahui username dan password menggunakan SQL injection. Karena di programnya dia enggak ngecek. Apakah yang di inputkan itu ada garis miring yang titik dan lain sebagainya. Karakter-karakter aneh. Selanjutnya MD5. Jadi untuk menyimpan data password ke dalam database kita jangan simpan dalam bentuk plain text atau data yang sebenarnya. Contohnya passwordnya 123. Jangan disimpan di database 123. Nanti ketika seseorang bisa mengakses database kita. Kita jadi tahu orang itu langsung tahu passwordnya adalah 123. Jadi kita simpan dalam bentuk mcrc. Sebenarnya bukan mcrc. MD5 ini termasuk hash. Bedanya mcrc kalau mcrc itu bisa didekripsi. Kalau hash itu enggak bisa didekripsi. Jadi md5 ini sebenarnya enggak bisa didekripsi. Makanya disebut one-way function. Jadi semuanya 123 itu kalau di md5 menjadi aaa. Sebenarnya dia aca. Sebenarnya enggak ada cara. Bedanya dengan hash atau enkripsi. Enggak ada cara untuk mengembalikan aaa ke 123. Kalau enkripsi itu ada. Metode untuk mengembalikan biasanya menggunakan kunci. Ada kuncinya. Kuncinya itu kita masukkan. Jalankan algoritmatnya. Dia bisa kembali ke 123. Itu enkripsi. Makanya kalau kena. Biasanya kena virus ransomware. Semua datanya kan dalam tabel itu. Semua data dalam komputer itu kan di-enkripsi. Jadi enggak bisa dibuka. Enggak bisa dibaca. Enggak bisa digunakan. Jadi untuk mendekripsinya biasanya. Si hacker minta tebusan. Dengan bentuk bitcoin. Nanti dikasih kuncinya. Kita masukkan kuncinya. Baru semua file itu bisa ke dekripsi. Bisa dibuka lagi. Kalau MD5 ini enggak bisa. Dia aca. Kalau 123 aa. Enggak bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau kalian cek di internet. Ada namanya MD5 decrept. Dekripsi MD5. Jadi dia sebenarnya enggak mendekripsi. Tapi dia menyimpan. Seperti brute force. Jadi dia menyimpan semua data. Hasil MD5 terus dicocokkan. Jadi kalau 1, 2, 3 aa. Kalau ada yang memasukkan aa. Artinya 1, 2, 3. Dicek satu-satu. Bukan dengan cara deskripsi. Dengan metode. Nanti saya kasih contoh metode. Salah satu metode enkripsi yang digunakan. Untuk menggunakan MD5 di PHP. Sangat mudah. Tinggal kalian tuliskan MD5. Dalam kurung. Variable. Kalau bukan variable ya. Katanya langsung kalau di sini seperti ini. Jadi nanti kalau menyimpan passwordnya. MD5 variable password. Di sini ada dikl farah bihadi. Kalau di MD5 yang muncul adalah ini. Ini tidak ada cara untuk mengembalikan dari enkripsi ini ke MD5. Tidak ada cara. Adanya adalah seseorang menyimpan. Kalau dikatanya ini, enkripsinya ini. Jadi ketika ada yang memasukkan ini. Sekian-sekian-sekian-sekian. Artinya adalah Diki Alfarabi Hadi. Tandarnya mungkin MD5 ya. Jadi kalau sebuah sistem yang sudah banyak pemakainya. Dia pasti akan menggunakan enkripsi sendiri ya. Hanya programmernya yang tahu cara dekrisinya. Makanya ketika kalian baca berita dulu tahun kemarin. Data Tokopedia bocor berapa juta itu. Yang bocor itu hampir semua data ya. Hampir semua data user ya. Dari ID, username, password, foto, transaksi, ID card, dan lain sebagainya. Itu bocor. Ada yang upload sebelum kasus BPJS gitu ya. Tapi pihak Tokopedia melakukan klarifikasi menyatakan bahwa walaupun bocor, data tetap aman. Karena telah dienkripsi. Data Tokopedia seperti itu ya. Jadi itu salah satu pencegahan kenapa kita menggunakan enkripsi ketika data kita bocor. Data itu enggak bisa digunakan gitu ya. Karena sudah dienkripsi. Kalau standarnya sih password saja. Kalau lebih aman semua data dienkripsi. Nah kalau tadi masuknya ke MD5 itu masuknya ke hash. Yaitu one-way fungsi. Kalau enkripsi, depkripsi itu ada yang namanya base64 encode. Base64 encode ini biasanya dipakai untuk mengenkripsi URL. Kalau kalian perhatikan contohnya kalau kalian buka Google gitu. Kalau kita search sesuatu kan di atasnya ini kan banyak kode-kode enggak jelas ya. Sebenarnya ini enkripsi ya. Biar seseorang enggak paham. Entah itu mencegah untuk mengetahui struktur foldernya. Atau mengetahui hal sensitif lain. Makanya dia Google juga mengenkripsi URL-nya di sini data yang dikirimkan. Salah satunya base64 encode. Kalau sebuah enkripsi dalam bentuk base64 ini ada teorinya. Kalau MD5 itu acak. Hanya pembuat MD5 yang tahu teori merubah ke dalam bentuk enkripsinya. Kalau base64 itu ada langkah-langkah yang bisa dikerjakan. Jadi ini adalah tabel untuk base64 encode yang akan kita gunakan untuk encode dan decode. Tapi caranya bagaimana kalau saya lampirkan yang contoh dimunculkan di Tokopedia. Misalnya saya punya kata M besar, A kecil, N kecil ya. Untuk mengenkripsi kata ini. Pertama M besar itu kita cek nilai ASC-nya berapa. ASC itu standar karakter di komputer ya. Semua karakter itu punya standar karakter yang angka berapa terus ada binarinya ya. Nah M itu ASC-nya adalah 77. A kecil itu ASC-nya 97. N kecil ASC-nya 110. Dari sini dirubah ke dalam bentuk binarnya. 77, 97, 110. Habis itu kita gabungkan. Nah ASC itu kan 8 bit ya. Artinya 3 kali 8, 24 bit. Akhirnya di sini ada 24 bit. Ini akan dirubah menjadi 6 bit. Berarti dari 24 bit ini untuk menjadi base 64, kita rubah ke 6 bit. Atau kita bagi 6. 24 bagi 6 menjadi 4. Artinya kita bagi menjadi 4 gitu ya. Ketika dibagi menjadi 4, kita kembalikan ke desimalnya. Jadi ini contohnya, kita potong menjadi 4. Kita kembalikan ke desimnya. Akhirnya muncul desimal baru 19, 22, 5, 4, 6. Nah 19, 2, 4, 6 kita cek di tabel yang pertama tadi. Nanti akan hasil akhir itu adalah enkripsi yang dipakai. Ini contohnya, M, A, N digabungkan binarinya, dibagi 4, muncul 19, 22, 5, 4, 6. Nah 19 di tabel ini menjadi T besar, W besar, F besar, U kecil. Itu contoh proses base 64. Jadi kalau mungkin ada mata kuliah enkripsi, kriptografi, mungkin akan kalian belajar lebih detail tentang kriptografi. Nah bagaimana diimplementasikan di URL untuk mengenkripsi URL? Biasanya kita gunakan untuk mengenkripsi ketika kita mengirim data dari menggunakan metode POS. Biasanya kan metode POS sama dengan ID gitu ya. Sebenarnya di sini ID-nya 17. Nah biar ID-17 ini enggak ketahuan. Kita enkripsi menjadi base 6 code. Base 64 jadi MTC sama dengan. Di PHP tinggal menggunakan base 64 encode. Kalau untuk mendekripsinya tinggal menggunakan base 64 decode. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk mengenkripsi ini tidak masuk dalam aspek penelian UAS ya. Jadi opsi saja boleh digunakan boleh enggak. Selanjutnya ini beberapa website yang digunakan untuk memperbaiki tulisan ya. B2F beautify. Biasanya kalau biar rapi kan kalian spasi-spasinya disesuaikan ya. Nah biar lebih cepat ada. Untuk merapikan kode itu ada namanya kode beautify di website ya. Datuk URJ. Kalian bisa pastikan kode kalian yang acak-acakan. Kalian klik beautify di akun otomatis memperbaikinya. Jadi tanpa perlu ngecek satu-satu. Biar lebih mudah dilihat. Sekarang baru masuk ke contoh proses login. Saya tampilkan kodenya di sini. Short code-nya bisa kalian pelajari. Implementasikan di sistem yang kalian buat. Di situ sudah ada contoh login dan registrasi. Tapi registrasi bukan bagian dari peneliannya. Jadi kalian boleh buat boleh enggak. Itu login, username, password, login. Kalau berhasil nanti ada informasi bahwa login berhasil. Kalau ada registrasi masukkan username, email, password. Nah ini contoh menyimpan password dari MD5. Nanti termasuk dalam aspek penilaian di UAS. Jadi tabel user yang menyimpan password itu. Kita enggak tahu semuanya ini ada user ada. Ini passwordnya dia itu apa? Kita enggak tahu. Jadi walaupun admin pun enggak tahu password usernya. Jadi tadi ada yang nanya di kelas lain. Kalau ada yang lupa password gimana? Makanya kalau kalian perhatikan di sistem lupa password. Enggak ada menu nanya admin. Password saya apa? Enggak seperti itu. Tapi kalau lupa password, kalian akan dikirimi link lewat email atau lewat apa. Biasa standarnya lewat email. Ada link digunakan untuk update password. Tanpa perlu memasukkan password lama karena kita enggak tahu. Kecuali kalau kita ingin merubah password gitu ya. Jadi kalau ingin merubah password, kita harus masukkan dulu password yang lama. Baru masukkan password baru. Nah, sistem itu atau admin enggak bisa baca password yang lama itu apa. Karena sudah dienkripsi. Nah, untuk proses lockout-nya sangat mudah. Tinggal kalian buat. Oh, ini belum lockout ya. Ini untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Bisa ini kita taruh di setiap halaman yang dibutuhkan login. Atau seperti koneksi ya. Kita buat file sendiri. Jadi, enggak perlu nulis-nulis lagi. Kita buat ini. Contohnya ini kita buat masukkan dalam bentuk out.php. Isinya adalah session start. Kita cek menggunakan if. Apakah dalam session username itu sudah ada isinya. Iset. Session sama dengan user. Kalau belum, kita arahkan ke halaman login. Kita perintahkan dia untuk login terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam file sendiri. Jadi, kita tinggal panggil ke halaman-halaman yang butuhkan login. Seperti ini. Sama seperti koneksi ya. Kita enggak perlu nulis koneksi berkali-kali. Kita masukkan. Kita jadikan satu file. Terus kita panggil. Bisa pakai include. Bisa pakai. Setelah ini include apa ya. Standarnya pakai include ya. Boleh pakai tutup kurung. Boleh pakai enggak. Artinya ketika seseorang itu membuka file index ini. Disuruh ngecek dulu. Apakah dia session-nya sudah ada isinya. Atau artinya apakah dia sudah login. Kalau belum, dia akan di-redirect atau diarahkan ke halaman login untuk login terlebih dahulu. Baru ke setika login, baru bisa halaman yang dia inginkan. Entah itu index atau yang lain sebagainya. Standarnya di halaman index atau halaman admin. Ini contoh proses login. Menggunakan perintah POS. Di sini kita cek. Kalau sudah mengisi submit POS username, kita masukkan ke dalam variabelnya. Ini fungsi untuk mencegah SQL injection. Terus kita cek. Apakah di dalam tabel user ada username dengan variabel username tersebut. Dan password dengan password md5 itu. Jadi cuma 123 ya md5123 apakah sama di dalam yang ditabes. If arrow sama dengan 1 artinya kalau ada isinya kan 1 ya. Bisa lebih besar 0 atau 1 itu ya. Kalau iya berarti kan ada. Kita masukkan session username itu adalah variabel username yang ada di atas ini. Terus kita arahkan ke halaman index. Artinya session username sudah ada isinya. Seperti itu. Kalau else artinya kosong. Query ini tidak menampilkan apa-apa. Kita kasih informasi bahwa username dan password bisa salah. Username dan passwordnya salah. Itu untuk proses login. Ini proses register ya. Kalian bisa coba sendiri untuk registrasi. Menu registrasi. Yang terakhir adalah proses lockout. Untuk membuat menu lockout sangat mudah. Kalian tinggal buat lockout.php. Terus kalian buat menu di bawah itu ya. Lockout. Kalau di klik menggunakan ahref link ke lockout.php. Isinya cuma ini. Session start. If session destroy. Header location. Arahkan ke dalam halaman login. Sessionnya kita destroy. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi dua minggu ini tidak ada tugas. Hari ini tidak ada tugas. Kalian bisa langsung ngerjakan nijil project UAS ya. Jadi nanti setelah UAS kalian sudah punya portfolio membuat sistem. Jadi kalau ditanya portfolio atau pernah ngerjakan apa saja. Kalian sudah pernah membuat sistem ini. Jadi kalau kalian buat portfolio dalam IT. Bukan berarti kemampuan coding 80% atau beginner atau ahli. Tidak seperti itu ya. Kalau di IT untuk portfolio kalian tunjukkan apa saja yang sudah dikerjakan. Kemampuannya pernah membuat project apa saja. Buat sistem apa saja gitu ya. Semakin banyak sistem yang sudah dikerjakan. Dengan bahasa pemograman semakin banyak ya portfolio kalian semakin menarik. Karena orang IT itu sebenarnya kan dilihat ininya ya. Kemampuannya ya. Garang yang dilihat ijazahnya. Mungkin orang akan lihat dari lingkat innya, dari GitHub-nya, di GitHub-nya dia buat project apa saja gitu ya. GitHub itu seperti Instagram-nya photographer ya. Atau YouTube-nya editing video ya. Orang yang disebut ahli editing video biasanya dilihat dari dia sudah buat project apa saja di YouTube gitu. Kita bisa lihat atau photographer itu ahli atau enggak kita bisa lihat hasil fotografinya di Instagram-nya gitu ya. Kalau anak IT ya dia sudah ahli dalam pemograman itu sudah ngerjakan beberapa project yang sudah dibuat ya. Itu tampil bisa dilihat di GitHub. Seperti itu ya. Biasanya disuruh menampilkan GitHub dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada saya anggap semua sudah paham ya. Kalau menemukan kendala atau error. Itu jangan panik. Pertama, pahami dulu error-nya itu apa. Kalau masih belum paham, kalian cari jawabannya di Google ya. Standarnya di Stack Overflow ya. Karena error itu kan banyak kemungkinan gitu ya. Dan enggak mungkin saya jelaskan error satu-satu itu. Ya ada banyak kemungkinan. Tadi salah penulisan variable. Contohnya kalau dalam database itu urut besar, urut kecil kan di fill di urut besar, urut kecil kan harus sama ya. Mungkin seperti itu. Ada spasi atau enggak. Variabernya terkirim atau enggak salah penulisan dan lain sebagainya. Ada banyak. Kalau enggak main SQL-nya error. Beda versi PHP. Ada banyak kemungkinannya. Jadi kita enggak bisa dilihat dalam satu sisi. Jadi harus kalian, paling standarnya sih kalian cari penyebabnya. Tapi sebelum cari penyebabnya kalian pahami dulu prosesnya, proses program itu berjalan. Kalau enggak ditanyakan, saya kira cukup perkulian kita hari ini silakan fokus ke Project WIS-nya. Sehingga nanti setelah perkulian sih, masing-masing sudah punya portfolio ya. Nanti ke mata kuliah lain disuruh minta buat sistem. Kalian buat lagi semakin banyak. Nanti ketika lulus itu ada banyak portfolio. Jadi ketika lulus ditanya sudah pernah buat apa. Belum pernah buat apa-apa sama sekali ya. Itu ya yang malu juga kampus. Masa selama empat tahun enggak pernah buat sistem apa-apa sama sekali ya. Apalagi, atau enggak, paling cuma buat sekali hanya untuk skripsi itu juga kurang ya. Masa selama empat tahun hanya buat sistem yang hanya dibuat ketika skripsi. Itu saja mungkin ada banyak kekurangan. Yang terakhir mungkin silakan saya sarankan untuk yang belum ngisi kritik dan saran silakan diisi ya. Itu semuanya anonim jadi enggak perlu takut untuk ngisi yang kritik ataupun kritik yang membangun gitu ya. Seperti itu. Terakhir saya tadi janji untuk ngasih contoh SQL injection ya. Bagaimana seseorang yang tanpa tahu username passwordnya itu bisa login. Nanti saya kasih website yang ada kelemahannya. Saya kemarin nyimpan. Nah ini saya kasih contoh. Bagaimana proses SQL injection itu bisa berjalan. Ini ada sebuah website. Kalau kalian cek. Ini website orang India ya. Dot in. Di sini kalau kita masukkan username password. Kita klik login sembarangan. Username password salah ya. Saya enggak tahu password username-nya. Tapi saya bisa login karena dia enggak ngecek karakter-karakter aneh. Di proses loginnya ini. Sebentar saya copy dulu. Ini kelemahan ini sebenarnya sudah diketahui dari waktu saya kuliah 2009. Tapi dari sampai tahun sekarang 2020 masih bisa dipakai untuk beberapa website yang mungkin belum tahu atau belum update. Atau mengabekkan masalah keamanan. Ini sintaknya ya. Kenapa ini bisa membolehkan seseorang untuk login. Saya kasih contoh. Saya masukkan di username. Ini password saya isi sembarang. Berhasil login. Tanpa saya harus mengetahui username dan password-nya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini ada titik koma yang belakang. Ketika ada titik koma. Query SQL itu menganggap titik koma di belakang. Strip-strip titik koma itu komentar ya. Jadi setelahnya itu komentar. Jadi admin or satu sama dengan satu. Any name or satu sama dengan satu. Ini jawabannya pasti akan true ya. Jadi ketika user itu admin atau itu kan kalau salah satunya salah itu enggak apa-apa ya dilewatkan ya. Dan ini admin or satu sama dengan satu. Admin pasti salah. Bisa jadi salah ya. Usernya bisa salah. Admin sama dengan satu sama satu kan pasti benar. Satu sama dengan satu kan balasnya. Ini true ya. Jadi artinya. Setelah ini. Aware-nya ini enggak dibaca karena komentar di bawah ini. Di strip-strip gitu ya. Jadi jawabannya pasti akan benar. Di SQL-nya itu nanti akan jawab ada isinya gitu ya. Sehingga seseorang itu bisa login tanpa tahu username dan password-nya. Itu kenapa fungsi strip tadi itu sangat penting. Strip-strip-strip dan SQL-realescape ini untuk menghilangkan karakter-karakter aneh seperti min-min dan lain sebagainya. Nah ini kesalahannya di sini. Jadi variable username ini isinya adalah admin tadi pengecekan yang jawabannya selalu benar. Nah n-password-nya ini di-abekan karena kita memasukkan min-min itu SQL-realescape-nya itu dianggap komentar. Nah itu kelemahan di SQL. Ini saya hanya contoh saja. Makanya saya menggunakan website India. Website yang berbahasa Indonesia juga banyak. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Oke Pak. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.